Dan jumlah pasien COVID-18 mengurangan tisaprak bulan Agustus 2020 hiji, rumah sakit tetap sayaga nyenglar gelombang katilu COVID-18 di akhir tahun 2020 hiji. Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang RSHS Bandung, Yana Miharap, sakumna pihak Salawasena ngelarapkan protokol kesehatan tur divaksin sangkan jumlah pasien COVID-18 moal ngejauldai. Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang RSHS Bandung, Yana Ahmad, tisaprak bulan Agustus 2020 hiji, jumlah pasien COVID-18 di RSHS kawilang ngurangan. Samalah, tepika poesalasa 20 genep Oktober 2020 hiji, ukur pasien duaan anu dirong COVID-18 anu diobservasi di IGD, sarta salapanan anu dirawat di rohang perawatan khusus COVID-18. Kukituna bor COVID-18 di RSHS kurang tisa persen. Antukna pihakna ngare lokasi dei fasilitas COVID-18 jadi non-COVID, keasup tenaga kesehatan anu. Senajan kitu dirina hentemondah lolong kera ngejaulda jumlah pasien COVID-18 dina bulan Desember 2020 hiji, upama protokol kesehatan hentedi larapkan, sarta kagiatan masyarakat anu jayah dina akhir tahun. Kukituna pihakna selawasna tataharker ngaguna kendai fasilitas sarta tenaga kesehatan di RSHS, upama jumlah pasien COVID-18 ngejauldai samangsa-mangsa. Ya betul, kita mendengar, mengamati, mencermati ramalan ataupun dugaan tadi ya dari para epidemiologi diantaranya bahwa lonjakan Desember itu bisa-bisa saja terjadi. Itu memang bisa-bisa saja, karena biasanya kan yang kalau protokol kesehatan, tadi ada kerumunan atau mobilistasi yang lebih ini di bulan-bulan akhir tahun itu biasa. Karena pengalaman tahun lalu pun demikian ya, salah satu terjadi lonjakan yang kedua itu padahal pada akhir tahun. Jadi itu sangat mungkin. Nah, tapi walaupun demikian ya, walaupun ini kita berharap tidak terjadi, namun seandainya kita tetap harus mempersiapkan. Dan persiapan ini tentu saja kita sudah punya pengalaman di lonjakan yang kemarin, jadi kita, kami, rumah saya sendiri itu adalah mempersiapkan. Bu Dihartati, Bandung TV